Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas mengenai Fakta tersembunyi dibalik Konsili Nikia yang kontroversial Konsili ini diselenggarakan Untuk menuntaskan Menghadapi ajaran Arius Arius adalah seorang imam Seorang pastor atau pendeta Dari Alexandria Yang mengajarkan bahwa Ada waktu dimana dia Artinya Yesus sebagai firman Allah Pernah tidak ada Gereja gundah Menghadapi ajaran ini karena apa? Karena jelas ajaran ini Sepintas saja bertentangan Dengan kitab suci Yang menegaskan bahwa Firman Allah atau kalimat Allah itu Sesungguhnya adalah Allah Dalam praeksistensi firman Tuhan Atau logos ilahi Itu tentu adalah Allah sendiri Maka kalau ada waktu dimana Firman pernah tidak ada Berarti ada waktu tertentu Allah ada tanpa firmannya Maka gereja tentu akan Merumuskan bahwa firman dan Allah itu Sama-sama gagal Berbeda dengan apa yang Diopinikan publik selama ini Khususnya publik modern Bahwa seolah-olah Konsili Nikia itu Muncul tiba-tiba Atas desakan Kekuasaan Atau tangan besi Kaisar yang memaksakan Bahwa Yesus harus menjadi Tuhan Bahkan ada yang mengejek bahwa Yesus baru dilantik dari Tuhan Di Konsili Nikia Dan macam-macam Opini liar seperti itu Karena memang tidak didasarkan Atas bukti-bukti sejarah primer Sekedar opini liar Jadi dibutuhkan waktu Sekitar 7 tahun Untuk menghadapi Kontroversi Kaung Aryan ini Pertama-tama Tahun 318 Patriak Alexander dari Gereja Alexandria Mengundang satu Bukan konsili Satu Sidang silode lokal Kalau konsili itu Lebih besar Dalam sidang silode lokal ini Dibuatlah Dirancang sebuah Regulavid Graf pengakuan iman Bahwa Putra Allah Atau firman Allah itu Diturunkan Bukan dari ketiadaan Jadi Yesus itu Diakui sebagai Firman Allah yang kekal Tetapi Arius menolak Konsekuensinya Karena ini adalah Gereja Yang Universal Tentu saja Maka dia harus mendapat Cangsi Yaitu Di ekskomunikasi Diberi kesempatan Apabila dia Mengubah pendapatnya Atau bertubat Tetapi Arius melakukan Keonaran-keonaran Kegaduan-kegaduan Di kalangan rakyat Sehingga Pada tahun 318 Dia terpaksa Harus meninggalkan Mesir Dia menuju Ke Kaisaria Dan dalam Pendekatannya Dia selalu melakukan Tebar pesona Memposisikan dirinya Sebagai Seorang Yang tertindas Hanya gara-gara Dia mengatakan Bahwa Allah itu Esat Bahwa Bapak itu Satu-satunya Allah yang Esat Dan Yesus itu Lebih rendah Dari Bapak Sebetulnya Tanpa Lebih dalam Memahami Karena Arius Memahami Kristus itu Seperti Pemahaman Filsafat Yunani Dimana Dalam Filsafat Hilemnismo Itu adalah Pandangan Imanasi Bahwa segala Sesuatu itu Mengalir Dari Tuhan Mengalir Dari Esensi Awal Yang disebut Teos Maka Aliran yang Pertama Pengaliran Yang pertama Bahasa Jawanya Deleweran Yang pertama Itu tentu Lebih rendah Daripada Yang Mendelewerkannya Atau yang Mengalirkannya Begitu juga Emanasi kedua Begitu juga Emanasi ketiga Semakin jauh Maka dia semakin Rendah Daripada Emanasi sebelumnya Dan sumbernya Tuhan tadi Inilah sebabnya Kenapa Arius gagal Memahami Keesahan Allah Yang disangkanya Esa Itu sebetulnya Bukan Allah yang Esa Itu sebetulnya Pandangan Tuhan Yunani Tuhan filsafat Yunani Khususnya Hellenisme Nah saudara-saudara Tahun 320 Kemudian Dia berhasil Meyakinkan Uskup-uskup Bitinia Untuk Mengakui Pandangannya 322 Dia meyakinkan Para pemimpin Gereja Di Kaisaria Atas dukungan Sejarawan Esebius Dari Kaisaria Yang terpikat Dengan ajaran Arius Karena dia Menyangka Bahwa apa yang Diajarkan Arius Seperti yang Diajarkan Pengakuan Iman lokal Di gerejanya Di Kaisaria Itu yang terjadi Pra-konsili Nikia Untuk menghadapi itu Maka Sikap Konstantin Kadang-kadang Berubah-ubah Takkah Meletusnya Kontroversi Antara Arius Dengan Patriatnya Yaitu Patriat Alexander Dia rencananya Dari Maki Dunia Dia akan Meneruskan Perjalanannya Ke Benua Timur Yaitu Ke Alexandria Tetapi Dia membatalkan Rencananya Setelah Dia menempuh Separuh perjalanan Karena mendengar Berita Yang Tidak mungkin Mestinya Harus ku dengar Di telingaku Artinya Dia merendahkan Pembahasan Teologis Seorang Kaisar Yang hanya Menekankan Bahwa semua Harus aman Dengan pendekatan Security-nya Itu yang Sikapnya Konstantinus Jadi Konstantin Agung Bukan Orang yang Digambarkan Seperti dalam Film Da Vinci Seolah memaksakan Dengan tangan besi Bahwa Yesus harus jadi Tuhan Dengan demikian Pemujaan Kepada Dewa-Dewa Pakan Masih diteruskan Dengan baju Kristus Itu sama sekali Jauh Dari kebenaran Tahun 325 Awal Diadakan Prakonsili Di kota Antioquia Jadi seperti Kongres saja Perlu ada Prakongres Jadi artinya Bukan serta-merta Langsung muncul Kongresili ini Sama Pada saat Terjadinya Konflik ini Di Alexandria Diadakan Sidang lokal Maka di dalam Prakonsili Di Antioquia itu Disiapkan juga Sebuah Draft Pengakuan Iman Yang intinya Adalah Bahwa Yesus Kristus Tidak Dilahirkan Dari Tiada Ex nihilu Dari Ketiadaan Tetapi Dia berasal Dari Substansi Alat Sang Wujud Yang disebut Bapak Nah Dalam Konsili Ini Ada Tiga Orang Yang Menolak Dalam Prakonsili Yang pertama Ada Narcissus Dari Neronias Yang kedua Theodorus Dan yang ketiga Tentu saja Adalah Esebius Dari Kaisaret Maka Waktu itu Gempar Karena Apa Karena Seorang Sejarawan Kaliber Dunia Ternyata Dia Mendukung Ajaran Arius Tetapi Prakonsili Ini Masih Merekomendasikan Bagi Mereka Yang Menolak Regula Vidi Yang Disepakati Pada Prakonsili Itu Masih Diberi Kesempatan Untuk Mempertahankan Pendapatnya Melalui Dengan Pendapat Melalui Diskusi Teologis Pada Konsili Besar Oikumenis Yang Akan Diadakan Di Kota Ankara Undangan Sudah Disebar Beberapa Pelosok Sudah Menerima Undangan Tapi Tiba-tiba Konstantin Agung Berubah Pendapat Lagi Karena Mungkin Dia Mendapatkan Masukan Dari Tempat Lain Bahwa Uskup Ankara Yang Bernama Marsimus Itu Terkenal Anti Aryan Dia Kepingin Tempat Yang Lebih Nitrat Akhirnya Dari Ankara Dipindahkan Ke Kota Nikea Yang Tidak Lain Adalah Tempat Istana Musim Panas Dari Kaisar Itu Nah Kita Perhatikan Bahwa Disini Konstantin Masih Berusaha Untuk Menerima Kaum Aryan Tidak Terlalu Dipojokkan Oleh Gereja Gereja Yang Lain Ini Artinya Bahwa Gambaran Bahwa Konstantin Memaksakan Ketua Dan Yesus Sekali Lagi Itu Tidak Bisa Dibenarkan Lalu Konsil Ini Dihadiri Oleh 318 Peserta Ingat Ini Gereja Belum Mengalami Skisma Atau Perpecahan Setelah Berhari-hari Kemudian Konsil Itu Menghasilkan Sebuah Konsep Pengakuan Iman Yang Intinya Bahwa Allah Itu Esa Yaitu Bapak Pencipta Segala Sesuatu Baik Kelihatan Bukul Tidak Kelihatan Dan Percaya Kepada Satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Anak Allah Yang Tunggal Yang Dilahirkan Dari Sang Bapak Dan Berasal Dari Substansi Bapak Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Sejati Dari Allah Sejati Dilahirkan Dan Tidak Diciptakan Dan Seterusnya Lalu Aku Percaya Kepada Roh Hudus Baru Kemudian Di Dalam Akhir Dari Pengakuan Yang Draftnya Dirumuskan Oleh Pengakuan Nikia Itu Kemudian Dirumuskan Anatema Jadi Keyakinan Seperti Apa Yang Dinyatakan Salah Oleh Gereja Dan Ini Bisa Dibaca Di Hampir Semua Buku Buku Sejarah Antara Lain Ini Adalah Mengenai Laporan Tujuh Konsili Ya Tujuh Konsili Eukumenis Menurut Pandangan Gereja Kalsidunian Yang Diterbitkan Oleh Hendrickson Publisher Dan Ini Adalah Penerbit Protesta Lalu Kita Juga Bisa Melihat Bahwa Ini Adalah Laporan Dari Konsili Konsili Eukumenis Termasuk Pasal Pasal Yang Ditapkan Di Konsili Nikia Ini Diterbitkan Oleh Holy Cross Theological Seminary Dari Gereja Ortodok Artinya Bahwa Semua Gereja Sebelum Perpecahan Mengakui Ini Baik Itu Protestan Katolik Atau Gereja Ortodok Semua Sepakat Tentang Ini Kemudian Setelah Di Ungkapkan Bahwa Aku Percaya Kepada Ruh Kudus Ini Saya Membaca Dari Teks Sejarah Gereja Juz Kedua Tarik Al-Ghanisah Juz As-Sani Tentang Majami' Al-Maskuniyatul Awal Wagajawat Al-Kubra Ini Diterjemahkan Oleh Abuna Mauriz Yukarin Diterbitkan Di Mesir Pada Tahun 1967 Kemudian Pada Halaman 15 Ini Bunyi Tentang Anatimanya Seperti Innaladina Yakuluna Gana Waktun Yamyakun Fihi Dan Kepada Mereka Yang Mengatakan Ada Waktu Dimana Dia Pernah Tidak Ada Dia Disini Adalah Firman Allah Pernah Tidak Ada Waktubla Ayyulada Lam Yakun Dan Sebelum Dia Dilahirkan Dia Tidak Ada Wakt Kulikau Min Al-Adam Waktub Kulikau Min Adam Dan Sebelum Dia Diciptakan Atau Dia Diciptakan Dari Adam Ketidak Adaan Eks Nihilu Ya Dan Mereka Yang Mengatakan Bahwa Sesungguhnya Putra Allah Adalah Memiliki Dhat Ukra Memiliki Substansi Lain Aum Min Jauhar Akar Atau Memiliki Apa Namanya Hakikat Yang Lain Aum Innahu Makhluk Atau Dia Adalah Seorang Makhluk Aum Kobbilalir Takkir Kobbilalir Takkir Dia Mengalami Apa Ini Gayara Perubahan Walfasat Dan Kerusakan Jadi Apa Namanya Firman Allah Itu Bisa Mengalami Takkir Perubahan Atau Kerusakan Padahal Bicara Tentang Substansi Ilahi Bersama Dengan Firmannya Dan Tekanannya Pada Firmannya Maka Kemudian Dirumuskan Di akhir Itu Adalah Wainal Ganisah Gatulikiyah Warasuliyah Tahrim Maka Gereja Yang Gatulik Yang Am Yang Universal Dan Yang Rasulik Mentahrim Atau Menganatema Mereka Jadi Ini Intinya Kondisi Linikia Kemudian Apa Yang Terjadi Ini Kata Yang Menarik Yang 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 Perlu Kita Dengarkan Bahwa Esebius Dari Kaisarya Mengubah Pendapatnya Karena Dia Merasa Pada Saat Arius Berada Di Kaisarya Dia Selalu Mengatakan Bahwa Saya Tidak Jauh Berbeda Dengan Patriot Alexander Yang Saya Lakukan Saya Hanya Menekankan Bahwa Putra Allah Itu Lebih Rendah Dari Bapak Dan Bahwa Putra Allah Itu Merupakan Yang Pertama Tama Dari Yang Sulung Dari Segala Yang Diciptakan Allah Nah Kalau Itu Yang Disampaikan Kepada Desebius Tentu Itu Hal Yang Sama Yang Diyakini Oleh Gerija Karena Memang Yesus Disebut Sebagai Yang Sulung Dari Segala Yang Diciptakan Bukan Berarti Dia Adalah Bagian Dari Ciptaan Karena Kata Bekor Dalam Bahasa Ibrani Menunjukkan Kesulungan Tidak Hanya Dalam Pengertian Yang Lahir Pertama Kali Hak Kesulungan Dalam Budaya Ibrani Bisa Berarti Khususnya Adalah Memiliki Kedudukan Yang Lebih Hak Sulung Misalnya Dia Menjadi Pemimpin Mesbah Keluarga Berat Menerima Berkat Orang Tuanya Dan Memiliki Kehormatan Daripada Yang Lain Makanya Ada Ungkapan Yaakob Berputak Kesulungan Dengan Esau Tentu Tidak Bisa Ditafsirkan Dalam Makna Budaya Di Luar Israel Itu Yang Dipahami Gereja Kalau Yesus Dikatakan Itu Lebih Rendah Dari Sang Bapak Memang Di Dalam Wujud Inkarnasinya Sebagai Manusia Yesus Mengatakan Bapak Itu Lebih Besar Dari Pada Aku Nah Seperti Ini Rupanya Yang Dilakukan Oleh Arius Untuk Menggalang Dukungan Terhadap Pandangan Pandangannya Tetapi Setelah Esobius Menyadari Kemudian Pada Konsili Itu Esobius Mengemukakan Pendapatnya Yang Dipresentasikan Di Konsili Dan Ini Ada Dalam Cahatan Yang Bicara Tentang Konsili Nikiatol 325 Dimana Esobius Mengatakan Begini Rumusannya Kira-kira Kalau saya terjemahkan Dan Kami Percaya Kepada Satu-satunya Allah Yang Sejati Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Segala Sesuatu Yang Kelihatan Maupun Yang Tidak Kelihatan Dan Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Adalah Firman Allah Allah Dari Allah Terang Dari Terang Hidup Dari Hidup Dan Anak Yang Tunggal Yang Pertama Yang Sulung Dari Segala Yang Diciptakan Allah Tetapi Kesulungan Jini Tidak Dipahami Sebagaimana Kuluk Karena Esobius Mengatakan Dan Dilahirkan Dari Sang Bapak Sebelum Segala Abad Bahkan Olehnya Segala Sesuatu Telah Diciptakan Dan Kemudian Menjadi Manusia Demi Keselamatan Kita Telah Turun Dari Surga Seperti Pengakuan Iman Nikia Pada Umumnya Kemudian Yang Terakhir Dia Juga Mengatakan Kami Percaya Kepada Roh Kudus Kami Percaya Bahwa Tiap Tiap Dari Bapak Putra Dan Roh Kudus Itu Berbeda Makanya Jelas Jelas Dalam Liturgi Gerija Dipertahankan Sampai Sekarang Wahiduhua Abul Kudus Wahiduhua Ibnul Kudus Wahiduhua Rohul Kudus Jelas Ini Ada Dalam Liturgi Satu Bapak Yang Kudus Satu Putra Yang Kudus Satu Roh Yang Kudus Dan Ketiganya Adalah Esa Dan Di akhirnya Esebius Mengatakan Sebagaimana Yang Dikatakan Dalam Injil Seperti Yang Kristus Katakan Pergilah Ajarlah Semua Bangsa Menjadi Muridku Dan Baptiskanlah Mereka Di dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Jadi Saudara-saudara Apa yang terjadi Kemudian Konsilin Nikiya Menganat Tema Arius Dan Membakar Satu Bukunya Yaitu Yang Berjudul Talia Dan Kemudian Arius Dibuat Konsekuensinya Di Anathema Itu Adalah Dia Harus Diasingkan Tetapi Saudara-saudara Rupanya Konsili Ini Belum Meredakan Perdebatan Teologis Karena Pengikut-pengikut Arius Khususnya Esebius Dari Nikomadea Ini Berbeda Dengan Esebius Dari Kaisarya Ini Orang Yang Cukup Disegani Di Gereja-gereja Berbahasa Yunani Dia Tetap Memperjuangkan Membuktikan Bahwa Ajaran Arius Itu Benar Tanada Ketika Uskup Hosius Yang Sebelumnya Melakukan Investigasi Sejak Kasus Ini Meledak Tahun 318 Sudah Pulang Ke Sepan Dan Yang Terjadi Esebius Dari Nikomadea Terus Menerus Mendekati Sang Kaisar Sampai Meyakinkan Bahwa Sebenarnya Kami-kami Ini Tidak Bermasalah Dengan Rumusan Nikea Meskipun Dia Mungkin Akan Menafsirkan Kata Sehakikat Dengan Bapak Ya Ungkapan Itu Mungkin Ditafsirkan Untuk Kepentingan Kaum Aryan Sebagaimana Mereka Juga Mencoba Bersifat Moderat Untuk Meyakinkan Esebius Dari Kaisar Sampai Kemudian Esebius Dari Kaisar Sadar Dan Kembali Ke Pangkuan Gereja Tahun 335 Setelah Hosius Tadi pulang Esebius Dari Nikomadea Berhasil Meyakinkan Kaisar Bahwa Esebius Dari Nikomadea Memfitnah Athanasius Dari Alexandria Katanya Bahwa Athanasius Dari Alexandria Berusaha Untuk Mencegah Pasokan Gandum Ke Ibu Kota Kekaisaran Untuk Menghalang-halangi Konsili Yang akan Diadakan Di Kota Tirus Atas Dukungan Kaum Aryan Dan Kaisar Benar-benar Mulka Dan Kemudian Esebius Harus Mempertanggungjawabkan Kenapa Dia harus Melakukan Boykot Gandum Itu Tentu Saja Athanasius Menolak Dia Mengatakan Kaisar Allah Akan Menjadi Saksi Apakah Aku Atau Kamu Yang Benar Tetapi Tangan Besi Kaisar Tidak Bisa Dihindari Tindakan Itu Akhirnya Athanasius Dari Iskandaria Harus Mengalami Pengasingan Sementara Arius Dipersiapkan Dengan Sambutan Yang Besar-besaran Yang Akan Diadakan Di Basilika Gereja Konstantinopel Dia Sudah Sadar Bahwa Athanasius Tidak Akan Mau Mengembalikan Jabatan Keimamatan Arius Untuk Itu Dia Mengeluarkan Surat Perintah Agar Patriat Konstantinopel Yang Bernama Alexander Harus Mengesahkan Kembali Jabatan Patriat Menurut Catatan Sejarah Gereja Dalam hal ini Makarius Yang mengatakan Makarius Itu adalah Seorang Wakil Dari Gereja Alexandria Ketika Athanasius Dibuang Dia melakukan Tugas-tugas Sebagai Mewakili Athanasius Dalam Mengelola Gereja Alexandria Yang sekarang Disebut Gereja Ortodokok Kemudian Yang terjadi Patriat Konstantinopel Dia masuk Ke ruang Doanya Dia berdoa Minta Keadilan Kepada Tuhan Dan ketika itu Para pendukung Arius Sudah tiba Di gereja Di Pintu gereja Itu ditutup Atau Gerbangnya Dikunci Ditinggal Berdoa Sampai Esok Harinya Yaitu Hari Minggu Pada saat Mau kudas Atau Liturgi Suci Pintu Gerbang Masih Tertuduk Disanalah Sebetulnya Arius Menggunakan Kesempatan Itu Untuk Berapi-api Berbicara Kepada Publik Bahwa Ajaran Dia Benar Dan Kristus Itu Hanyalah Seorang Ciptaan Tiba-tiba Satu Peristiwa Yang Ajaib Terjadi Demikian Tulis Athanasius Bahwa Apa Namanya Tiba-tiba Dia harus Pergi Ke Sebuah Toilet Di dekatnya Tempat Yang disebut Konstantin Forum Nah disana Kemudian Tidak keluar-keluar Sampai Kemudian Didapati Bahwa Arius Mati Di Kamar mandi Sejak saat itu Maka Arianisme Tidak lagi Bergembang Arianisme Mati Karena Pemimpin Besarnya Mati Di kamar mandi Apakah Athanasius Bersuka Atas Kematian Arius Dia justru Terharu Tetapi Dia mengatakan Bahwa Tuhan Sudah Menjawab Doa Dari Patriar Alexander Jadi Itu Yang terjadi Sebenarnya Pada Konsili Nikia Tahun 325 Masai Lalu Fakta Tersembunyi Apa Yang ada Di Balik Konsili Nikia Saya katakan Ada Fakta Tersembunyi Itu adalah Kematian Arius Di kamar mandi Dan itu Jarang Dibahas Bahkan Sangat Asing Di kotbah Kotbah Di Indonesia Tidak pernah Dibahas Orang Indonesia Kalau belajar Sejarah gereja Itu tidak Hanya Sambil Lalu Tapi Sambil Lari Karena Apa Sejarah gereja Ini Sudah berlangsung Hampir 21 abad Tetapi Abad Pertama Dari Zaman Rasul Muridnya Rasul Murid Dari Murid Rasul Itu hanya Dilewati Sampai Abad 16 Konflik Katolik Protestan Itu Diberikan Porsi Yang Mendominasi Akibatnya Kita Ini Tidak Lagi Mengenal Akar Sejarah Kita Lebih Akar Apostolik Ajaran Gereja Cakat Fakta Yang Tersembunyi Di Belakang Konsili Nikia Yang Kontroversial Matinya Arius Di Kamar Mandi Semoga Pelajaran Sejarah Ini Bisa Melengkapi Kita Mencerahkan Kita Untuk Hati-hati Di Dalam Menentukan Sikap Kita Tuhan Memberkati Kita Shalom Shalom Bishem Hamasyah